Halo semuanya Boleh sekali lagi bikin semangat suananya Halo semuanya Welcome buat semuanya hari di depan ini Maupun anda yang mengikuti online service dimanapun anda berada Boleh sama-sama berdiri Let's celebrate as Jesus a day Sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita EOSI We believe in you Kau sama-sama Segenap manusia menyembah Menyembah indah kemuliaanmu Bapak Yes God Mengangkat kami dari kenapa Untuk nyatakan kuasamu Yesus Yes Jesus Come on EOSI with your heart Tiada satupun dapat menghalangi mempunyai Tiada satupun dapat menghalangi mempunyai Dan kini yang terbaik Dan terbaik Dan mencari Beratian hidupmu Dari kemuliaan sampai kemuliaan Dari kemuliaan sampai kemuliaan Engkau membawaku semakin Semakin bersinar Terbang bersamamu Terbang semakin tinggi Dan akan Tuhan bagi hidup ini Segenap kemuliaan Kau akan putar tinggi-tinggi IOSI Oh Oh Kau sama-sama Seterang manusia menyembah Yes God Kecepa indah kemuliaanmu Bapak Kau yang mengangkat kami dari kekelapa Apa yang akan kami menangani, Tuhan, Tuhan. Ternyata akan kuasa waktu hidup kami, Tuhan. Ternyata akan suhu kami, Tuhan, Tuhan. Ya, Tuhan. Ayo, lihat dengan hatimu, lihat. Tiada satu budapak, menangani Buhan. Tiada satu budapak, menangani Buhan. Dan kini yang terbaik. Yang terbaik terjadi bagian hidupku Terjadi kemuliaan, sampai kemuliaan Engkau membawaku semakin, semakin bersinar Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi Nyatakan Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan Kami percaya Tuhan, Engkau membawa kami dari kemuliaan Sampai kemuliaan Amin Tidak ada satu pendapat Mengalami Amin Tidak ada satu pendapat Mengalami Terbang Dan kini yang terbaik Dan menjadi bagian hidupku Dari kemuliaan Sampai kemuliaan Engkau membawaku semakin, semakin bersinar Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi Jatakan Tuhan Jatakan Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan Kemuliaan Kemuliamu Tuhan Jatakan Tuhan Jatakan Tuhan Jatakan Tuhan Segalanya Rombu Kuatkan dan tegukanku Iman Gantikan semua raguku Milingmu Hidupku Kemuliaan bagi Tuhan Haleluya Terpujilah Tuhan Haleluya Tuhan Yesus baik Haleluya Tuhan ku luar biasa Tulu sekarang selamanya Tuhan ku 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 lewati segalanya Amin Rombu ku kuatkan dan tegukanku Iman Gantikan semua raguku Milikmu hidupku Kemulian bagimu Haleluya Terpujilah Tuhan Haleluya Tuhan Yesus baik Haleluya Tuhan ku luar biasa Ku sekarang selamanya Haleluya Haleluya Terpujilah Tuhan Haleluya Tuhan Yesus baik Haleluya Tuhan ku luar biasa Ku sekarang selamanya Haleluya Haleluya Terpujilah Tuhan Haleluya Tuhan Yesus baik Haleluya Tuhan ku luar biasa Ku sekarang selamanya Haleluya 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 Thank you God Boleh kita sama-sama Tadakan tangan kita dihadapan Tuhan Kami percaya Kami percaya Tuhan Bahwa namamu Adalah Adalah nama yang penuh kuasa Kami percaya Kami percaya Tuhan Kami percaya Tuhan Kami percaya Kami percaya Kami percaya Ikar kemiti Kami percaya Kami percaya And the meaning is all parts and positions, your name stands above all, and the angels cry. Holy, all creation's rise. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. If you've been forgiven, if you've been redeemed, sing this song forever to me. If you walk in freedom, if you bear his name, sing this song forever to me. Come on, take love. We'll sing this song forever and then we'll sing. The angels cry. Holy, all creation's rise. Holy, you are lifted high. Holy, all creation's rise. Holy, you will always be. Holy, holy, holy forever. Come on, let me try it out of my life. Declare us in power. Come on. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above all, above all, and the meaning is all parts and positions. Your name stands above all, above all, and the meaning is all parts and positions. Come on, let me try it out of my life. Come on. Come on. Holy, all creation's rise. Holy, all creation's rise. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. hear you, all creation's rise. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Holy, Holy, holy forever. Holy, you will always be. Holy, holy forever. And you'll always be holy, holy forever. And the angels cry, holy God. And creation cries, holy. You are lifted up, holy, holy. Hear your people sing, hear your people sing. Holy, holy, holy to the kingdom. Holy, you will always be holy, holy forever. Sekali lagi dalam malatan kita sama-sama to clean this with your heart. And the angels cry, holy. Holy, holy, holy to the kingdom. Holy, holy to the kingdom. Holy, holy to the kingdom. And you'll need your people sing. And you'll need your people sing. Sing it holy. Holy, holy to the kingdom. For you alone. To the kingdom. God. And you'll need your people sing. Selamat menikmati 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 Terima kasih Selamat menikmati 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 buat kita dan dia menguduskan kita semua saya ingin ngajak saudara memegang roti di tangan kianan kita masing-masing dengan kita tahu dengan kita mengingat ada Tuhan yang memikirkan mencintai saudara, menguduskan saudara ada Tuhan yang memikirkan mengasihi saudara menerima saudara apa adanya dengan semua kelemahan saudara saudara tidak dibiarkan oleh Tuhan tapi dengan semua kelemahan saudara anda dikuduskan oleh Tuhan anda diterima sehingga anda bisa berkata, anda boleh ngerti Tuhan itu adalah Tuhan yang kudus saya ingin mengajak saudara memegang roti di tangan kanan saudara ketahui anda dicintai oleh Tuhan ketahui anda disayangi oleh Tuhan ketahui anda dipedulikan oleh Tuhan ketahui anda gak pernah dibiarkan ketika saudara jatuh Tuhan angkat saudara angkatlah roti ini lebih tinggi dari kepala kita masing-masing responin kata-kata saya dengan kata-kata haleluya bukankah roti yang akan kita makan ini adalah persekutuan dengan tubuhnya Kristus haleluya terimalah di dalam nama Tuhan terima kasih Tuhan kami bersyukur ada penebusan buat kami kami bersyukur ada Tuhan yang peduli terhadap kami kami bersyukur ada Tuhan yang tidak meninggalkan kami dan Tuhan itu bukan Tuhan yang lemah sehingga engkau peduli terhadap kami tapi engkau adalah Tuhan yang perkasa hambamu berdoa siang hari ini siapapun anak-anakmu yang datang dengan pergumulan apapun yakinkan kami kami gak sendiri tapi Tuhan yang menyertai itu adalah Tuhan yang besar engkau sanggup bangkit dari kematian engkau juga sanggup membangkitkan kami dari semua pergumulan kami engkau sanggup bangkit dari kematian engkau juga sanggup melepaskan kami dari pergumulan apapun kalau ada diantara anak-anakmu yang menghadapi hal-hal yang seolah-olah gak ada jalan keluar baik mungkin di pekerjaan mungkin di keluarga mungkin di sekolah mungkin di pelayanan kami yakinkan kami Tuhan kami lebih besar dari pergumulan kami yakinkan kami Tuhan kami lebih besar dari semua problema kami terima kasih Tuhan angkatlah cawan ini lebih tinggi dari kepala kita masing-masing respon kata-kata saya dengan kata-kata haleluya bukan kak Anggur yang terhadapnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darahnya Yesus haleluya terimalah di dalam nama Tuhan Yesus terima kasih Tuhan terima kasih mari ambil waktu angkat tangan bersyukur sama Tuhan dia yang kudus itu memikirkan menguduskan kita dia yang kudus tidak membiarkan kita tapi peduli sayang dan menguduskan kita haleluya 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 kami bersyukur buat cintamu kami bersyukur buat kebaikanmu haleluya terima kasih buat kasihmu terima kasih buat kebaikanmu haleluya 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 dan ikan bersama selesai 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 Yes God, yes God, surga bumi kan berseru, katakan, kuduslah Tuhan nama, sekali lagi sama-sama katakan, Sekala pujian bagimu, sekenap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama, sekali lagi sama-sama katakan, Surga pujian bagimu, sekenap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama, Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama, Ini nama, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Tuhan kami bersyukur kalau kami boleh memerti Engkau adalah Tuhan yang kudus Terima kasih engkau gak cuman jadi kudus dan maha kudus yang jauh dari kami Tapi engkau memikirkan supaya kami bisa dekat dengan engkau Kami orang-orang yang gak sempurna Kami yang jauh dari hebat dan dari kudus Engkau justru memikirkan untuk mengudusin kami Thank you buat kasihmu dan thank you buat kemurahanmu Itu yang kami rayakan, itu yang kami hargai Pagi hari ini kami bersyukur kalau kami boleh bernyanyi, berdoa Ini doa kami, bicara lah buat setiap kami Karena kami tahu kami perlu pesan firman Tuhan dalam hidup ini Dan kami tahu ketika kami berjumpa dengan pesan firman Tuhan Kami keluar dari tempat ini, kami berbeda dari saat kami datang Beracara lebih lanjut di dalam nama Tuhan Yesus Semua yang rindu lebih diberkati Tuhan bersama berkata Amen, Amen, Amen Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita Sudah sudah dikasih Tuhan, sebelum sudah duduk kembali Boleh siapa orang di sekitar saudara Kasih senyum yang paling luar biasa Yes, yes, yes Dan kita akan mengikuti beberapa pengumuman, silahkan Thank you A4 Omega Church sudah memuji dan juga menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa What a powerful presence of God we just felt And thank you so much for your enthusiasm Di A4 Omega Church, we also believe that we all grow in community Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun Jadi jangan lupa untuk tetap hadir dan juga terlibat dalam setiap pertemuan komsel Anda Dan buat Anda yang belum merekomsel, kita bisa menghubungi nomor yang ada di layar ini Supaya kita bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup yang tepat untuk Anda Berikut ini ada informasi yang baik untuk kita perhatikan Nah buat kalian yang muda dan juga berenergi Di bulan September kita akan ada Youth Conference Dan akan ada Gestar Ragwelewi Catat tanggalnya di 21 September Kita akan party bersama selama satu hari Dan akan ada workshop, party night, games yang seru tentunya Seperti badminton, esports, dan juga lomba vokal Jadi tunggu informasi selanjutnya Mari kita siapkan diri kita untuk diinspirasi pesan yang akan sangat membangun setiap kehidupan kita Enjoy the rest of the service God bless you all Tangan yang luar biasa, doa sering kasih Tuhan Yes, yes Bapak, Ibu, sering kasih Tuhan Dan semuanya selamat pagi Welcome di Alpha Omega Church Yang ngikutin secara on-site maupun online Bersyukur banget kita bisa kumpul sama-sama Bisa nyanyi bareng Bisa doa bangareng Mendengarkan pesan firman Tuhan bersama itu merupakan hal yang sangat menyenangkan sekali Bapak, Ibu, sering kasih Tuhan Sebelum kita masuk ke dalam pesan firman Tuhan Anda dan saya diberi kesempatan untuk terlibat Lewat keuangan kita Dalam bentuk apapun itu Persembahan khusus maupun persembahan persepuluhan Kalau saudara adalah orang yang mungkin pertama kali Atau mungkin Anda adalah orang yang lagi gak suka soal memberi-memberi di gereja Ini kita gak pernah maksa orang memberi Saudara perlu tahu bahwa Kalau Anda merasa terpaksa Dan Anda merasa gak suka dan Anda merasa gak mau memberi Hey more than welcome di gereja ini untuk gak memberi Tapi kalau saudara adalah orang yang mengerti bahwa memberi itu membentuk kehidupan kita More than welcome untuk terlibat dalam pemberian ini Bapak, Ibu, sering kasih Tuhan Kenapa sih Tuhan itu ngajarin kita untuk memberi Karena gini Tuhan kepengen membentuk hidup kita untuk jadi orang yang punya pikiran yang lebih luas Hati yang lebih luas Bahkan Tuhan itu juga sebetulnya ngajarin kita satu hal lagi Tuhan ngajarin kita punya money management yang baik Ngajarin kita punya money management yang baik Saudara dalam sebuah catatan dalam amsal Saya ingin sudah lihat ayat ini ya Amsal 11 ayat 24 sampai 25 Kita lihat ayat ini sama-sama Saudara dalam terjemahan sederhana Indonesia Kita baca yuk ayat ini yuk Mari Satu, dua, tiga Ada orang yang sering membantu sesamanya Tetapi justru bertambah kaya Wih, keren ya Ada orang yang terlalu kikir Tetapi semakin miskin Orang yang mengulurkan tangan untuk memberkati dan mencukupi sesamanya Akan menerima pertolongan juga Sampai dia pun puas Dan bahkan apa, Saudara? Berkelebihan Saudara perhatikan ayat ini Ayat ini keren sekali Saya tahu kadang orang bisa merasa gini Wih, aku mau perpuluhan tapi uangku lagi gak cukup Uh, aku mau memberi buat acara kegiatan ini atau acara ini Tapi aku masih lagi gak lebih Bapak Ibu sering kasih Tuhan Saya gak tahu ya Kalau boleh jujur Kenyataannya dalam hidup ini Momen lebih itu seringkali jarang terjadi Bener gak sih? You know Kalau ngomong lebih itu Jarang kita berani ngomong lebih Tapi kalau ngomong gak cukup Semuanya akan ngomong gak cukup Betul gak? Tapi ini Saudara Ayat ini ngajarin kita ini Ada orang yang sering membantu sesamanya Berarti membantu sesamanya ini Orang ini sering Orang ini memberi bukan cuma sekali Dikatakan di ayat ini apa, Saudara? Sering Boleh katakan sama-sama sering Satu, dua, tiga Bapak Ibu, Saudara Tapi justru dia bertambah kaya Loh kok bisa? Duitnya gak lebih Dia sering membantu Bukan pernah Atau jarang Bukan Tapi sering Dia sering membantu tapi tambah kaya Ada yang ini Selalu gak mau membantu Selalu nyimpen Tapi gak soge-soge Tapi gak kaya-kaya Karena apa? Serius Saudara perlu tahu Tuhan itu ngajarin kita memberi Bukan untuk dia Fundraise Tapi dia itu ngajarin Saudara Anda punya Jadi orang yang punya Kebesaran hati Dan ini yang menarik Orang yang mengulurkan tangan Untuk memberkati Dan mencukupi sesamanya Saudara juga akan menerima Pertolongan juga sampai Anda pun itu bisa puas Dan bahkan Anda bisa berkelebihan Sorry Ini bukan kata-kata saya Tapi kata-kata firman Tuhan Yang percaya katakan yes Dan saya berdoa Saudara boleh pegang ini Waktu Tuhan ngajarin kita Perpuluhan Persembahan khusus Masuk akal gak sih? Nih loh Amsal pun ngomong Ada orang yang sering bagi Tapi tambah soge Tambah kaya Ada juga Gak pernah bagi Gak pernah ngasih Yang gak tambah soge Nangkep saudara ya Tapi Bukan berarti kita memberi Supaya kita kaya Tapi ini janji Tuhan Waktu saudara Berani memberi sekalipun Jadi orang yang generous Tuhan gak pernah ninggalkan saudara kok Tuhan gak pernah memiskinkan saudara Bahkan ayat ini berkata Nih Orang yang mengulurkan tangan Untuk memberkati Dan mencukupi sesamanya Akan menerima pertolongan juga Sampai dia pun Apa saudara? Puas Dan Berkelebihan Katakan sama-sama Puas dan berkelebihan Dua, tiga Boleh lebih keras lagi Satu, dua, tiga Boleh kasih tepuk tangan Yang luar biasa Buat Tuhan kita Yuk kita doa sama-sama Tuhan terima kasih Buat engkau ngajarin kami Pelat perpuluhan Pelat persembahan khusus Kami tahu Di gereja ini pun dimaksimalkan Untuk membangun banyak kehidupan Gereja ini adalah gereja yang peduli Juga setiap bulannya Gereja ini memberkati 120 lebih anak Untuk bersekolah Lewat pemberian kami Dan kami tahu Ketika kami melakukan Apa yang firman Tuhan Katakan Engkau gak memikirkan Memiskinkan kami Tapi engkau sedang Mencelikkan mata kami Untuk melihat Engkau gak pernah Membiarkan kami Pertolongan Sehingga kami Puas dan Perkelebihan pun Itu pun juga terjadi Thank you Kami memberi dengan Suka cita Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Silahkan Anda dapat memberi Dalam bentuk cash Ataupun dalam bentuk online Ada QR code Yang sudah dapat Bisa akses Ataupun juga Mesin EDC Untuk Credit card Dan debit card Di depan Oke Selamat pagi semuanya Boleh saya dengar suaranya Yang luar biasa Selamat pagi semuanya Oke Buat Anda Yang ikutin secara online Yang ikutin secara on site Selalu happy Untuk bisa kumpul bareng You know Bapak Ibu seringas Tuhan Welcome Di sebuah serial yang baru Saya suka di gereja ini Gini ya Kita bukan cuman Bahas satu topik Hari ini Minggu depan Minggu ini kita bahas topik A Minggu depan kita bahas topik Z Minggu depannya lagi topik C Minggu depannya lagi topik X Yang kagak jelas You know We can do that Kita bisa bikin gitu banget Tapi Ini yang satu hal yang kita pelajari Dan satu hal yang kita tahu Untuk Melihat perubahan hidup Dalam kehidupan kita Dibutuhkan pembahasan Yang konsistensi Saya berikan contoh Anak Diajarin mandi Gak cukup sekali Ngajarin mandi Lalu kemudian dia bisa mandi Sendiri setiap hari No Anda perlu ngajarin lagi Ngajarin lagi Ngajarin lagi Sampai mandi Itu jadi sebuah kebiasaan Ngajarin gosok gigi Ngajarin cuci muka Ngajarin Bla 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 Itu sesuatu yang You have to repeat it Sampai itu jadi Sebuah kebiasaan Dan saya bersyukur Dan saya bersyukur di AOC Ada hal-hal yang mungkin Kita ulang Kenapa Karena gak cukup sekali Cuma di bahas A Lalu kemudian minggu depan Bahas Z You know Saudara tidak akan Hal itu tidak akan menjadi Perubahan hidup Buat saudara Tapi kita mengulang Karena apa Kita percaya Pengulangan adalah Pewahyuan Oke Pengulangan adalah Pewahyuan Kalau gak diulang Gak jadi pewahyuan Dan yang kita rindu Kita lihat adalah Semua saudara-saudara Boleh ngalamin Perubahan hidup Sesuai dengan Apa yang firman Tuhan mau kerjakan Nah di bulan ini Kita akan membahas Sebuah hal Yang kita pernah bahas Di awal tahun Yaitu adalah Shine Boleh katakan sama-sama Shine 1, 2, 3 Shine Ini yang kita bahas Di awal tahun Saudara-saudara Yang mengingatkan kita Di tahun ini Tuhan kepingin kita Ngalamin untuk ini Saudara Bersinar Shine Nah di bagian yang pertama Kita akan lihat bersama-sama Judulnya adalah ini Saudara Untuk saat yang seperti ini Boleh katakan sama-sama 1, 2, 3 Untuk saat yang seperti ini Saudara Apa sih Untuk saat yang seperti ini Saudara Kalau saudara pernah dengar Kata-kata Untuk saat-saat ini Itu bisa punya beberapa arti Yang pertama Untuk saat-saat ini Artinya bisa gini Saat-saat ini Aku lagi gak bisa Saat-saat ini Aku lagi gak punya harapan Saat-saat ini Aku lagi gak tahu Harus bagaimana Saat-saat ini Aku gak tahu Aku gak berdaya Saat-saat ini Aku gak sanggup Saat-saat ini Aku pasrah Kita mungkin lagi Hanya bisa berharap Ini bisa Arti dari kata Saat ini Saat dimana Negatif Berat Terbeban Tantangan Nah tapi Untuk saat-saat ini Juga bisa punya Meaning Arti yang seperti ini Kita lagi punya Kita lagi sanggup Kita lagi bisa Kita bisa bertahan Kita bisa bergerak Kita bisa melangkah Kita bisa berjalan Kita bisa menghadapi hal-hal Nah kalimat untuk saat ini Bisa punya arti positif Ada harapan Ada progres Ada kesempatan Bapak-Ibu Bisa punya dua arti Nah saya kepingin Jaksualit bersama-sama Di Alkitab Ada seorang tokoh Yang mungkin namanya Jarang dipeleh Untuk jadi nama orang Kristen Di zaman sekarang Oke Saya 42 tahun Dalam hidup saya Dan saya hidup Di dalam keluarga pendeta Dan juga di dalam Dunia orang Kristen You know Saya pendeta generasi ketiga Tapi saya jarang sekali Menemukan Orang yang pakai Nama Alkitab ini Siap-siap ya Siap-siap ya Namanya adalah ini saudara Mordecai You know Mordecai Pernah gak ketemu orang Namanya Mordecai Oh kamu agamnya Pak Kristen Oh namanya siapa Mordecai Pernah gak Saya cuma pernah ketemu Satu kali Dalam hidup saya Orang yang namanya Mordecai Saya kenalan sama dia Hai bro Namanya siapa Mordecai I was like Oh yes Oke Pak Tahu gak Pertama kalinya Saya hidup Dalam hidup ini Ketemu dengan orang yang namanya Mordecai Hanya anda Dan menurut saya Saya mengesif nomor saudara Nomor anda Gak perlu pakai last name Karena anda pasti cuma satu-satunya Ada berapa yang pernah ketemu orang namanya Mordecai Boleh angkat tangannya Boleh angkat tangannya Gak ada ya Gak ada ya Oke Oke ada satu Oke yang lain Kalau Daud Banyak Abraham Banyak Yohanes Banyak Lukas Banyak Ezra termasuk salah satu yang jarang Kalau ada pasti cuma beberapa Tapi Mordecai Itu another level of kejarangan Bapaknya Nah Mordecai ini punya cerita yang menarik Dia pernah berada dalam situasi yang menakutkan Antara hidup dan mati Dalam kondisi Istilahnya gini Untuk saat-saat ini Kondisi itu tadi Nah Semuanya serba negatif Mau mati Orang ini bukan cuma sakit Orang ini bukan cuma bangkrut Mau mati Bahkan sampai bangsanya mau dibunuh Bapaknya Tapi gini Dia masih bisa lihat Perhatikan Dia udah mau mati Bangsanya mau dihabiskan semua Tapi dia masih lihat kesempatan Dia lihat harapan Dia lihat celah untuk berhasil Dia masih percaya bahwa gini Kemenangan dan promosi itu datangnya dari Tuhan Nah saya kepikiran Jaksualit bersama-sama Dalam catatan Esther Fatzel yang keempat Ayat yang keempat belas Oke Ini diceritakan bagaimana Kisahnya Mordecai ini Kita baca sama-sama ya Nama yang jarang Sudara temuin ini Ayo sama-sama Mari Satu Dua Tiga Sebab Sekalipun engkau pada saat ini Berdiam diri saja Bagi orang Yahudi Akan timbul juga pertolongan Dan kelepasan dari pihak lain Dan engkau dengan kaum keluargamu Akan binasa Siapa tahu Mungkin Justru untuk saat yang seperti ini Engkau beroleh kedudukan sebagai ratu Sudara Ini yang dikatakan oleh Mordecai Kepada Esther Nah saya kepikiran Jaksualit bersama-sama Mordecai Ini adalah pengasuhnya Ratu Esther Karena Esther ini bertumbuh Tanpa papa mama Akhirnya Mordecai ini yang mengadopsi dia Mordecai ini yang gedein Esther ini Sampai Esther ini jadi ratu Nah di momen itu Perhatikan saya Setelah Esther jadi ratu Di momen itu Orang-orang Yahudi ini divitna Sampai orang Yahudi Itu mau dibumi hanguskan Sama seorang raja Namanya adalah Raja Ahasiveros Oke Ahasiveros Orang ini bunci sama orang Yahudi Karena sebuah fitna Sampai mau dibumi hanguskan semua Termasuk Mordecai ini Nah Mordecai ini adalah orang yang gini Sudara dengerin saya Dia ini adalah orang yang dulunya itu Orang buangan Orang tawanan Orang tahanan Terus dia dibuah Nah keratnya gini Tuhan bisa pakai orang ini Jadi orang tahanan Orang buangan Gak ada orang yang mau denger dia Tuhan bisa ubahkan dia Sampai Jadi penguasa nomor dua Di negara itu Jadi wakilnya Ahasiveros Yang didengarkan oleh Ahasiveros Nah Raja Ahasiveros ini siapa? Dia adalah seorang raja Yang memerintah atas 127 daerah Anda bisa bayangkan Daerah yang dia kuasain Banyak banget Dari India Sampai Ethiopia Dari yang kepalanya geleng-geleng Sampai yang Gak pakai geleng-geleng lagi Like Dia nguasai Nah anda bisa bayangkan Mordecai yang dulunya Orang buangan Dia ini sampai jadi Orang yang didengarkan oleh raja Nah Bapak ya Bapak ya Orang yang sudah mau mati Dan bangsanya sudah mau Dilenyapkan begitu saja Tau-tau bisa berubah Nah saya kepikiran Jaksuara Bersama-sama Ini saya kepikiran Jaksuara ingat Dari pesan ini Tuhan itu terus bekerja Di balik layar Maupun di depan layar Untuk saat-saat Seperti ini Yang percaya katakan Yes Dan ini yang dia kerjakan Buat orang yang namanya Mordecai Apapun yang saudara Lagi hadapi Perhatikan ini Masmur 75 Ayat yang ke-6 Sampai yang ke-7 Saya kepikiran Jaksuara catat Ayat ini baik-baik Karena ayat ini penting sekali Matius 75 Ayat yang ke-6 Sampai yang ke-7 Ayo ya Baca sama-sama Satu, dua, tiga Sebab Bukan dari timur Atau dari barat Dan bukan dari padang gurun Datangnya peninggian itu Tetapi Allah adalah hakim Direndahkannya yang satu Dan ditinggikannya yang lain Saudara Ayat ini bicara soal peninggian Apa sih peninggian Peninggian itu dalam bahasa aslinya Adalah ini saudara Exaltation Exaltation Dalam bahasa aslinya Itu diterjemahkan sebagai ini saudara Promosi Ini bahasa simpelnya Katakan sama-sama promosi Satu, dua, tiga Lebih keras lagi Satu, dua, tiga Promosi Saudara Dan ayat ini bicara gini Sebab bukan dari timur Bukan dari barat Bukan dari padang gurun Datangnya promosi Buat anda Tetapi Allah adalah hakim Direndahkannya yang satu Dipromosikannya yang satu Yang setuju dengan saya Boleh katakan yes Allah yang adalah hakim Dia itu yang merendahkan Dan dia juga yang mempromosikan orang Artinya gini Dinaikkan Ditinggikan Dipromosikan Itu datangnya dari Tuhan Nah Bapak Bapak Oleh karena itu saya Kepin ajak saudara Bersama-sama Ini yang dialami oleh Mordekai Dari tawanan Sampai jadi orang Yang didengarkan oleh Raja Promosi Datangnya dari Tuhan Nah ada beberapa hal Yang saudara perlu lihat Untuk saat-saat Seperti ini Yang pertama adalah ini Untuk saat seperti ini Pergumulan Itu seringkali Mendahului promosi Boleh ucapkan bersama dengan saya Pergumulan Sering Mendahului apa Saudara Lebih keras lagi Sama-sama Satu dua tiga Pergumulan Sering mendahului Promosi Saudara Saya tahu Kita suka dipromosikan Tapi kalau kita ditaruh Dalam pergumulan Kita gak suka Yang setuju dengan saya Boleh katakan yes Saya mau tanya Ada berapa yang Mau dapat promosi Dari Tuhan Boleh angkat tangannya Tinggi-tinggi Please tinggi-tinggi Saya mau tanya sama saudara lagi Ada berapa Yang mau Dikasih Tuhan Pergumulan Tolong angkat tangannya Cuman beberapa Like Gak sampai separuh Why? Karena gini saudara Kita gak mau pergumulan Tapi kita mau promosi But the problem is Pergumulan Seringkali Itu mendahului Promosi Nah papa ya Berserah Tuhan Ini Bahkan buat Mordecai Ini yang betul-betul Dialami Di Esther Fatsal yang keempat Mordecai itu Sempat sampai gini Menebari dirinya Pakai abu Dirinya itu Ditebari pakai abu Dia pakai kain kabung Karena apa? Dia sedih Dia khawatir Dia berduka Karena orang-orang Yahudi Orang bangsanya Ini terhancap Dibunuh semua Dan dia pun Juga mau mati Tapi uniknya gini Masih membela Dan masih bangga Sama Tuhannya Dia itu Kondisi mau mati Dia itu masih belain Tuhan Kondisi udah mau habis Kayak gitu Dia masih belain Tuhan Dan tidak lama Dari sebuah Keputusan pembesar Di backup oleh Raja Sama Yang waktu itu Sangat kuat sekali Mordecai yang sudah Harusnya mati Justru dia dapat promosi Dia jadi orang Yang didengarkan Raja Bahkan gini Dengarkan Dia pakai cincin Kehormatannya Raja Dia dapat pakaian Kebesarannya Raja Bahkan dia dapat Mahkota Sudah ini sesuatu yang sangat kontras 180 derajat perubahan Nah cerita ini Mengingatkan kita bahwa gini Pergumulan Seringkali Mendahului promosi Bukan berertinya Oke kalau gitu Aku cari pergumulan Supaya aku dapat promosi Kalau itu namanya Cari masalah sendiri Nanggap ya Itu namanya Cari masalah sendiri Tetapi ketika pergumulan Tuhan izinkan ada Tuhan itu gak pernah Mengizinkan pergumulan Itu untuk merusak Saudara Tapi untuk Mendahului promosinya Tuhan Coba ketika kita Lihat ambil Cerita Mordecai ini Ambil Rema ini Dalam masa pergumulan Terus Promosikan Tuhan Lewat hidup kita Dalam masa pergumulan Terus Promosikan Tuhan Lewat kehidupan kita Karena gini Tuhan Bisa mempromosikan Saudara Di tengah-tengah pergumulan itu Seringkali Di tengah-tengah pergumulan Kita pikir This is the end of my story Enggak Bahkan minggu depan Seorang akan lihat Season kehidupan Itu bisa berubah-ubah Nah Bapak ya Pesengkara-sengkara Saya bersyukur banget Ketika Di gereja ini Sekalipun Banyak orang-orang Yang Gak selalu hidupnya Nyaman-nyaman Dan enak Tapi bisa ngalamin Momen-momen Pergumulan You know Di gereja ini Saya punya temen Yang dari SMA Namanya adalah Wigno Dalam kondisi apapun Dia suka bagikan Tentang Tuhan Lewat sosial medianya Dan Bapak ya Pesengkara-sengkara Dan dari apa yang Dia bagikan Banyak orang itu Selalu lihat Dan ngobrol Di gereja kita Juga ada seorang jemaat Namanya adalah Tia Hari ini Tia ada disini Biasanya dia di luar negeri Dan selalu ngikutin AOC online Dalam kondisi apapun Dia sering bagikan Renungan Ibadah Lewat Instagramnya Dan sosial medianya Sampai Saya ketemu sama orang Yang bilang Eh Serah Aku ini selalu ngikutin Gerejamu loh Kok bisa Kamu loh gak pernah Datang gereja aku kok Yes Tapi aku ikuti Renungan harianmu Aku ikut baca Alkitabmu Karena postingannya Tia Dan gara-gara itu Dia bilang Aku ini orang Yang gak pernah Baca Alkitab Jadi baca Alkitab Gara-gara postingan Papa ya So izinkan Saya berkata Kepada saudara Dan ini Juga banyak dilakukan Oleh yang lain Cik Lileng Cik Leha Tante Syusyang Yang gak pernah Absen Chat pertama Di handphone Saya pasti Tante Syusyang Pagi Kirim renungan Itu rajinnya luar biasa Pahala di sorga Pasti berat Tante Syusyang Siap-siap jalan Karena mahkotanya besar Jadi siap-siap bawa Bagi atau apa Supaya gak terlalu keberatan Ada Pak Romi Di AUC Palangkaraya Daniel Dan masih banyak Nama yang lain Yang suka Mempromosikan Tuhan Lewat apa yang mereka lakukan Saudara-saudara Ini Dalam kondisi apapun Jangan berhenti Mempromosikan Tuhan Sebab Karena gini Promosi dari Tuhan Itu masih bisa terjadi Dalam hidup kita Yang percaya katakan Yes Saya ulang sekali lagi Jangan berhenti Mempromosikan Tuhan Karena promosi Tuhan Itu masih bisa terjadi Dalam kehidupan saudara Seringkali kita Lupa Waktu kita susah Kita stop Mempromosikan Tuhan Wait a second Saudara salah Roma 8 E 31 Sebab itu Apakah yang akan kita katakan Tentang semuanya itu Jika Allah di pihak kita Siapa yang akan melawan kita Bapak-Ibu Ini yang perlu kita lihat Bersama-sama Ketika saudara ngalamin Momen Yang tidak mengenakan Itu Eh Jangan lupa Ini Pergumulan seringkali Mendahului promosi Saya boleh cerita dikit ya Saya ingat sekali Waktu 2010 Kita mau kerjakan Sound of Priest pertama 2010 Oke Sebelumnya gak ada Sound of Priest Gak ada lagu-lagu hebat Yang muncul dari Tengah-tengah kita Nah Waktu kita mau kerja Sound of Priest Sound of Priest itu Dibuat di 2010 Bulan Mei Saya ingat sekali Nah Kita udah mulai kerja itu Dari 2010 Bulan Januari Setiap Selasa dan Kamis Latihan disini Jam 9 sampai jam 12 malam Twice a week Dan mereka adalah orang-orang volunteer Nah Sebelum kita akan mengerjakan itu Sebelum 2010 awal Dengarkan saya 2009 Beberapa Orang-orang pelayan-pelayan Yang kuat-kuat Di kita Pemain musik Singers dan WL Yang kuat-kuat Itu malah keluar dari gereja Dalam hati saya gini Kita ini mau mengerjakan hal besar Kita butuh pasukan-pasukan kuat Kenapa yang mereka yang kuat-kuat Malah keluar Tapi izinkan saya berkata Kepada saudara Kalau Tuhan mempromosikan saudara Tidak ada yang dapat Menghentikan promosinya Tuhan Yang percaya katakan yes Saya ulang sekali lagi Kalau Tuhan mempromosikan saudara Tidak ada yang dapat Menghalangi Atau menghentikan promosi Yang Tuhan mau kerjakan Yang percaya katakan yes Boleh gak kasih tepuk tangan yang luar biasa Buat Tuhan kita Dan serius Di momen itu kita berpikir Tuhan what should we do Kenapa Barang kayak gini terjadi Tapi tau-tau serius 2010 kita bisa kerja SOP pertama bisa jalan Di ruangan ini Di tempat ini Dan di momen itu pun di pertama Kita bukan jadi orang yang bikin album Zaman itu ya Bikin album Terus gak ada industri yang mau Gak Mujisat adalah album pertama Kita masuk industri Dan lagu kita mulai kemana-mana Orang mulai menyanyikannya Gak ada orang yang tau Esra Elia Elisa Elisheba Followers kita belum banyak Karena waktu itu instagram belum ada Bapak ya Bapak ya Bapak ya Kita juga bukan orang-orang yang nama kita No None of us Tidak ada di antara kita Tapi gini Tidak ada yang dapat menghentikan promosi Tuhan Kalau dia sudah mau mempromosikan sodara Hana cerita di Alkitab Di dalam kitab 1 Samuel Dia ini adalah orang yang gak bisa punya keturunan Dibuli Diketawain Dihina Tapi dia masih terus datang ke rumah Tuhan Dia masih terus datang ke rumah Tuhan Karena apa? Ini Pergumulan itu mendahului promosi Dan Tuhan kasih kemurahan Dia lihat mujisat Bapak yaur Ada cerita di Alkitab lain lagi Buat sodara yang suka banyak cerita Alkitab Sardra Mesak Abedniku Menghadapi apa yang dihadapi Mordekai Pergumulan mendahului promosi Bapak yaur Oleh karena itu ini Ketika sodara ngalamin kesusahan Jangan merasa Aduh Wish Gak Tuhan Tuhanan Dengarkan saya Kalau anda terus mempromosikan Tuhan di masa susah sodara Dengarkan saya Mungkin Tuhan akan menghentikan masa susah itu Karena Tuhan akan berkata Orang ini mempromosikan aku terus Kalau kondisinya kayak gini terus lama-lama gue yang malu. Minggir aja deh, keluar dari sana. Yang setuju katakan yes. Yang setuju katakan yes. Bapak, ibu, seringkas Tuhan. Ini jangan berhenti mempromosikan Tuhan dalam kehidupan saudara. Karena dia terus bekerja di balik layar maupun di depan layar untuk saat-saat seperti ini. Nah yang kedua adalah gini. Untuk saat seperti ini, terimalah anugerah Tuhan untuk berdiri teguh. Katakan sama-sama. Untuk apa saudara? Berdiri teguh. Katakan lebih keras lagi. Untuk apa saudara? Berdiri. Banyak orang waktu menghadapi saat seperti ini yang lagi negatif. Kecenderungannya kita malah menyalahkan. Mencari salahnya orang lain. Menyalahkan situasi. Saling tuduh, saling menyalahkan. Capek. Tapi justru kalau kita ada di momen saat seperti ini. Semua orang perlu sadar untuk terima anugerah. Katakan sama-sama terima anugerah. Satu, dua, tiga. Terima anugerah. Untuk apa? Untuk berdiri. Dengerin saya ya. Ada berapa yang tahu Bapak, Ibu, seringkas. Dan seringkali kalau cuma bisa berdiri itu. Halah, cuma bisa berdiri ya loh. Tidak ada apa-apanya. Kalau kamu bisa lari cepat. Wah, kamu hebat. Yang juara adalah siapa yang bisa berlari. Yang juara adalah siapa yang bisa lompat. Tidak ada. Yang juara yang bisa berdiri. Tidak ada. Tapi izinkan saya berkata, saya tahu kok. Ada momennya dalam hidup ini. Untuk mau berdiri aja udah gak bisa. Untuk mau berdiri aja udah gak tahan. Tapi kalau saudara masih bisa berdiri. Itu ada anugerah yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara. Nah, orang Yahudi udah ketakutan. Esther, ratunya sudah ketakutan. Mereka ngadepin jalan buntu. Mordecai sudah ketakutan. Tapi ini Bapak, Ibu, seringkas Tuhan. Gak tahu mesti berbuat apa. Tapi ini, mereka terima anugerah untuk tetap berdiri teguh. Kadang cuma berdiri. Itu pun anugerah yang sangat luar biasa. Bapak, Ibu, seringkas Tuhan. Ada momennya dalam kehidupan saya. Itu yang saya alamin juga. Tadi saya ceritakan bagaimana we start SOP. Ketika orang ninggalin kita. Justru disitulah sesuatu yang besar Tuhan mau kerjakan. Disitu Tuhan mau mempromosikan sesuatu. Oleh karena itu Alkitab mengingatkan. Melalui rata pentiga. 22 sampai 24. Nih. Tak berkesudahan. Baca sama-sama ya. Mari. Satu, dua, tiga. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tidak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku. Kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Bapak, Ibu, seringkas Tuhan. Ini yang juga semua kita bisa ngalamin. Kita kadang untuk cuma bisa berdiri. Itu perlu bersyukur. Karena itu adalah anugerah. Bapak, Ibu, seringkas Tuhan. Ini kita perlu lihat. Dan cerita Mordekai mengingatkan kita semua. Dia ini orang sudah mau mati. Sudah mau mati. Bangsanya juga mau di bumi hanguskan. Tapi dia sadar. Untuk berdiri itu adalah anugerah. Nah yang ketiga adalah gini, saudara. Untuk saat-saat seperti ini. Ini, saudara. Rangkullah favor-nya Tuhan. Katakan sama-sama. Rangkul favor-nya Tuhan. Satu, dua, tiga. Rangkul favor-nya Tuhan. Saudara, seluruh cerita di kitab Esther. Itu dirangkum dengan satu kata. Favor. Mordekai lihat apa? Lihat favor. Esther dapat apa? Dapat favor. Orang Yahudi dapat apa? Dapat favor. Somehow Tuhan lagi mengerjakan kuasa favor di seluruh Alkitab. Loh serius. Esther itu kalau gak dipanggil datang sendiri ke raja. Oh, habis dia. Tapi justru dia datang sendiri ke raja. Raja gak nolak dia. Raja terima dia. Loh itu favor, saudara. Bapak-Ibu serang. Orang Yahudi sudah mau mati. Tapi ternyata diselamatkan. Favor. Mordekai sudah mau dibunuh. Tapi malah didengar dari tahanan. Jadi orang kepercayaan raja. Wow, dikasih cincin, dikasih jubah, dikasih mahkota. Itu favor. Oleh karena itu 1 Samuel 2 ayat yang ke-8. Hana pun itu ngomong kayak gini. Ini dengar sama-sama ya. 1 Samuel 2 ayat 8. 1, 2, 3. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu. Dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan siapa, saudara? Para bangsawan. Dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi. Dan diatasnya ia menaruh daratan. Saudara bisa bayangkan ayat ini. Ayat ini keren sekali menurut saya. Orang miskin dari orang yang hina. Yang miskin didudukkan bersama dengan para bangsawan. Oh, saya perlu ulang lagi sekali lagi. Orang yang hina, orang yang miskin. Sama Tuhan kalau dikasih favor. Duduknya sama para bangsawan. Bapak, Ibu, saya ingat Tuhan. Dan oleh karena itu kita perlu bisa merangkul bahwa ini loh. Ini adalah kuasa kalau saudara dapat favor. Kuasanya. Yesus juga pernah mengajarkan kepada murid-muridnya. Bapak, Ibu, saya ingat Tuhan. Lukas 14, ayat yang ke-10. Ini ya. Lukas 14, ayat 10. Baca sama-sama. Tetapi, apabila engkau diundang. Pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin Tuhan rumah akan datang dan berkata kepadamu sahabat. Silahkan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan apa? Ditinggikan. Yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Alias dipromosikan. Yang percaya katakan Yes. Yang percaya katakan Yes. Bapak, Ibu, Usturnya, dan Gak Tuhan. Saya kepingin ajak surat ini bersama-sama. Yesus lagi bicara soal kuasa favor. Yang gak bisa, yang gak mampu. Dia kasih sesuatu, dia kasih favor. Saudara, hari saya cerita. Minggu lalu itu saya ada di AOC Jakarta. Dan waktu saya di Jakarta, saya datang ke Jakarta. Saya ketemu sama beberapa teman dari luar negeri yang lagi datang. Saya mikir, hey, what are you guys doing di Indonesia? Hei, ada event. Besok kamu gak tau ya? Gak tau. Saya gak tau. Nah kemudian secara mendadak saya diajak ikut acara ini. Di hari Rabu sampai Jumat. Nah Seninnya itu saya balik ke Surabaya. Udah beli tiket, udah nantah semua. Dan kemudian Rebu saya balik ke Jakarta lagi. Acara ini adalah acara yang namanya Empower 21. Dimana pemimpin-pemimpin gereja gede-gede dunia kumpul semua. Karismatik. Saya gak terlalu excited dengan acara ini. Karena it's gonna be, saya tau, it's gonna be like karismatik party yang non really making sense for me somehow. Tapi that's okay. For the benefit of building relationship dengan beberapa temen yang harus saya temuin. Oke saya kesana, saya berangkat. You know. Nah waktu saya kesana, saya melihat sesuatu yang sangat luar biasa banget. Yang hadir di acara itu adalah 11 ribu orang. dari 6 benua, dari berbagai macam negara, dari kota macam-macam. You know, ikut sebagai peserta dan juga delegasi-delegasi dan juga panitianya. It was just big and amazing. Dan hadirat Tuhan juga sangat luar biasa. Nah saudara tau, yang ada di sana itu yang pelayanan, uh salut saudara, salut sama mereka. Yang melayani, bukan orang-orang yang hidup enak semua. Sebagian dari mereka itu sangat enak hidupnya. Sebagian dari mereka datang ke pelayanan, harus di drop naik Rolls Royce-nya mereka. Karena mungkin mobil yang lain lagi gak ada semua, sampai that's the only car. Habis di drop, mobilnya parkir di jauh sebelah sana. Yang lain lagi mungkin melayani naik bemo. Yang lain lagi datang ke dalam acara tersebut. Mereka mungkin dengan kelimpahan, first class, whatever. Yang lain lagi datang dengan hal yang gak gampang. Tapi mereka semua ini Bapak Ibu, mereka tau. Ada favor Tuhan dalam kehidupan mereka. Saya gak tau kenapa, saudara. Ini kejadian kan hari Rabu, Kamis, Jumat. Nah, saya balik hari selas, Senin. Itu karena kita ada meeting di gereja yang saya, ya saya seharusnya bisa ikut online. Tapi ya, saya kangen istri, saya kangen anak-anak. Because I'm a family man. Bapak Ibu sering kasih Tuhan. So, saya pulang. Dan saya gak tau kenapa dari sejak hari, oke, hari Senin saya mau pulang. Ada seorang worship leader yang cukup terkenal di Indonesia. Duduk ngobrol sama saya. Lalu kemudian kita ngobrol as a friend. Lalu kemudian dia ngomong sama saya. Iya, kadang itu aku dibilang sama orang. Iya, lagu Aku Diberkati. Ada berapa yang tau lagu Aku Diberkati? Aku Diberkati. Oke, lagu itu sebagian orang ngoloin. Itu lagu Prosperity Gospel. Injil Kemakmuran. Oh, saya bilang. Oh ya, thank you. Saya tau yang nulis Pastor Ilya. Dan Pastor Ilya tidak akan menulis lagu berdasarkan Injil Kemakmuran. Nah, saya cuma dengerin, saya ngobrol. Kamu tau gak sih? Saya bilang, aku nih mikirin lagu itu beberapa hari yang lalu. Hari Senin ya kita ngobrol. Nah, sepanjang hari saya meeting di bandara. Beberapa meeting di situ. Lalu kemudian, saya ngomong sama Pastor Ilya di hari Selasa. Lih, aku kok kepikiran lagu Aku Diberkati ya. Boleh gak kamu ceritain sama aku? Two minutes. Why you write that song? Kamu ceritain sama aku, kenapa kamu menulis lagu itu? Terus dia bilang, well, aku cuma merasa lagu ini adalah... Waktu dia setelah menikah sama Lita, merasa dia Diberkati. Woi, segitu loh Lid. Kamu harus merasa happy soal hal itu. Ya apa sih? Bapaknya, Pastor Ilya, sampai dimana saya tadi? Oke. Pastor Ilya, aku menulis lagu itu karena gini. Aku ini hidup diberkati karena Allahku sanggup melimpahkan kelimpahan. Waktu dia nulis lagu itu, bukan lagi nulis habis ketipan duit sekian M. No, dia nulis. Waktu itu dalam momen ternyata aku menemukan dia akan memulai sebuah cicilan. Betul ya Lita? Serius ini? Serius. Kok tambah ketawa sih sudah saudara ingin kasih Tuhan? Justru dia nulis. Aku diberkati when he was about to start a cicilan. Dan ini, aku diberkati bukan karena aku hebat. Aku diberkati karena Allahku sanggup melimpahkan. I'm just like, Lee, you should make video for that. Saya berangkat hari Rabu without any expectation. Saya berangkat hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat. Sesi terakhir, beberapa teman sudah balik, sudah pulang, whatever. I stay until the last one. Saya tanya sama istri saya, Say, aku pulang Jumat atau aku pulang Sabtu? Istri saya ngomong, kamu pulang Sabtu aja. Oh, kayak toh aneh hari ini melendak bagi aku. Nah, apa-apa ya? Anyway, saya stay sampai hari Sabtu. Hari Jumat, hari terakhir. You know, mereka ada band dari Brazil. Ada band dari Amerika. Ada band dari Korea. Ada band dari Indonesia. Beberapa. Kemudian, as they sing. Bagian terakhir, saya cuma gini. Wow. Acaranya seru banget. Semua orang nyanyi dengan girangnya. Tuhan, mustinya di momen ini lagu, Aku diberkati ini masuk ya. Dan aku tahu, gereja ini nyanyikan Aku diberkati. Itu, kayak mereka yang punya lagu, saudara. Serius. Serius. Kayak kita yang punya lagu, kalah. Like, we're nothing compared to them. Mereka, mereka ini kan senyanyi lagu Aku diberkati. They supposed to sing this song. Dan sebagaimana saya setelah ngomong kayak gitu dalam pikiran. Within seconds, dalam hitungan detik. WL-nya langsung, Aku diberkati. I was like, wow. Dan penulis-penulis lagu legendaris di Indonesia yang duduk di belakang saya. Mereka ketawa. Dan mereka semuanya like support, kasih tepuk tangan. Dan can you imagine? Mereka yang dari kondisi keuangan kelimpahan. Mereka yang dari kondisi keuangan pas-pasan. Yang melayani. Yang datang dalam acara. Mereka claiming. Karena mereka merangkul. Ada favor Tuhan dalam hidupku. Mungkin keuanganku lagi baik. Mungkin keuanganku lagi buruk. Tapi aku mendeklarasikan. Aku diberkati. Oh, Anda boleh kasih tepuk tangan lebih keras daripada apa yang Anda lakukan. Dan serius. Kalau Anda lihat Instagram saya. That's how they sing it. The whole room. 11 ribu orang. Aku diberkati. No. Semua orang nyanyi dengan luar biasanya. Sampai mereka menyanyikan buat pendeta mereka. Liriknya diganti nama pendeta mereka. Diberkati. Istri pendetanya diberkati. Saya sampai geleng-geleng. Dan semua orang ketawa. Dan saya datang kepada mereka. Saya bilang. Hey. You guys rock the song. Eh bro. Tahu gak sih. Orang pikir yang nulis lagu itu aku. Oh. Gak apa-apa. Anggap aja kamu yang nulis lagunya. You rock the song more than us. Bapak-bapak. Tapi kenapa mereka mengatakan itu? Karena mereka menyanyikan dengan luar biasa. Why? Karena mereka sedang merangkul. Ada favor Tuhan atas kehidupanku. Aku datang naik bemo. Ada favor Tuhan atas hidupku. Aku datang naik Rolls Royce. Itu pun juga karena ada favor Tuhan dalam kehidupanku. Yang percaya katakan yes. Dan itu yang mereka sedang rangkul. Mereka merangkul favor Tuhan. Aku diberkati. Aku dilimpahi. Karena alasanku. Bisa gak sih nyanyinya? Mungkin kita gak tau lagunya. Terus udah lupa kali ya. Can we try to sing it? Yuk. Nyanyi sama-sama. Aku diberkati. Come on. Aku dilimpahi. Karena alasan. Yes God. Untuk menyediakan. Lebih keras lagi. Aku diberkati. Aku dilimpahi. Hatta sempurna anugerah. Boleh berdiri sebentar sama-sama. Yuk nyanyikan sama-sama. Aku diberkati. Come on. Aku diberkati. Come on. Aku dilimpahi. Karena alasanku. Yes God. Untuk menyediakan. Aku diberkati. Aku dilimpahi. Atas sempurna anugerah. Tuhan bagiku. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Anda boleh duduk kembali. When you sing it. Ketika Anda menyanyikannya. Anda memproklamasikan. Hidupku ini dapat favor dari Tuhan. Yang percaya katakan yes. Hidupku ini dapat favor dari Tuhan. Serius. Kalau mereka nyanyi. Saya sampai kayak. Ampun deh. Ketawa sih. Semua orang angkat tangannya. It's like. Gak pernah terjadi di AU sih. Like seriously. Tapi itu sesuatu yang mereka percaya. Dibuat dangdut lagi. Kita gak pernah kan buat dangdutan. Gak usah. Tolong gak usah ya. Yesus patahkan roh dangdut di tempat ini. Yang keempat. The last one. Yang terakhir adalah gini. Di momen untuk saat seperti ini. Dengarkan ini. Tempat kita berada. Adalah tempat kuasa Tuhan. Bisa dinyatakan. Tempat kita berada. Adalah tempat kuasa Tuhan. Bisa dinyatakan. Nabi Elisa minta. Suatu ketika gini. Nabi Elisa sama hambanya. Mereka tuh ketakutan. Mau diserang. Tapi kemudian Tuhan minta. Tuhan. Sorry. Nabi Elisa minta sama Tuhan. Tuhan. Tuhan celikkan mata hambaku. Dalam dua raja-raja enam ayat tujuh belas. Kayaknya gak ada apa-apa disitu. Tapi baca ayat ini. Lalu berdoa lah Elisa. Ya Tuhan. Bukalah kiranya matanya. Supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu. Sehingga ia melihat. Apa yang dia lihat. Baca sama-sama bagian berikutnya. Satu dua tiga. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda. Dan kereta berapi sekeliling Elisa. Secara keset mata gak bisa kelihatan. Tapi dalam mata imannya. Begitu dibukakan. Dia lihat ada begitu banyak kereta kuda. Mengelilingi mereka. Disitu imannya tenang. Saudara. Semua mata boleh perhatikan saya. Anda mungkin bisa ngalamin pergumulan dalam hidup. Keliatannya bisa kayak gak ada apa-apa. Orang ninggalin saudara. Saudara gak punya siapa-siapa. Musuh lebih banyak. Tapi saudara perlu bisa lihat dalam mata rohani saudara. Ada Tuhan yang menyertai dan tidak pernah meninggalkan. Yang percaya katakan Yes. Yang percaya katakan Yes. Eh saya tambahin satu cerita. Buat ibadah yang sepuluh. Jadi ibadah jam lapan saya gak cerita. Saya pernah pergi ke Halmahera. Dan suatu ketika di momen itu ada perang agama. Yang gak pernah muncul ceritanya di Jawa. Pertahun-tahun lalu. Nah desa yang Kristen. Itu satu banding sepuluh dengan yang agama lain. Satu banding sepuluh. Suatu ketika itu kapal di drop. Musuh datang dengan senjata otomatis drop-dropan. Yang Kristen cuma bawa pistol dan bambu. Mereka sembunyi di bawah hanya orang dua belas. Yang datang itu orang enam ratus. Orang seribu. Tahu-tahu yang seribu ini bisa lari semua. Terhadap orang yang dua belas. Kenapa yang dua belas bingung kan? Setelah tau ceritanya apa? Ditanya kan. Kenapa kok kamu lari? Ternyata orang yang seribu ini. Mereka lihat katanya disitu. Bukan cuma ada orang dua belas. Orang-orang ini bisa banyak. Sampai di pohon-pohon. Sampai di atas gunung-gunung. Mereka lari ketakutan. Padahal secara fisik yang ada disana cuma dua belas orang. Saya yakin saya percaya. Seringkali mata iman kita gagal melihat apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam diri saudara. Sehingga kita ketakutan. Ijinkan saya berkata kepada saudara. Hal ini kalau saudara datang dengan problema apapun. Kalau saudara berada di dalam momen saat-saat ini yang negatif. Ijinkan saya berkata Anda perlu bisa lihat Tuhan menyertai. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Anda perlu lihat Tuhan gak tinggal diam. Tuhan bersama dengan saudara. Dan kalau mordekai dari yang cuma tahanan. Orang buangan bisa diubahkan. Kalau dia bisa mengerjakan itu. Dia juga bisa mengerjakannya buat saudara-saudara semua. Yang percaya kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Saya gak tau hari ini apa yang jadi pergumulan saudara. Tapi Tuhan itu bisa melakukan perkara yang luar biasa. Tipe versi versi pulih kembali ke tempatnya. Kaleb dan Yusua saat jadi pengintai. Dengarkan saya. Pengintainya 12. Yang 10 bilang. Ih tempat itu medeni. Tempat itu menakutkan. Tempat itu raksasa semua. Tapi yang 2 berkata. No. Tempat itu adalah tempat yang akan Tuhan berikan kepada kita. Saudara Anda lihat pergumulan hidup saudara. Apa yang saudara lihat? Ini sudah berat. Gak jalan-jalan keluar. Aku mau mati. Atau saudara bisa ada beriksa berkata. Sekarang berat. Tapi bersama Tuhan. Tuhan akan kasih kita kekuatan untuk bisa mengangkat beban yang berat ini. Dan beban ini pun juga akan pergi. Bapak, Ibu, Saudara yang disuruhkan. Kita perlu bisa lihat. Saya gak tau apapun jadi momen saat-saat ini. Saudara perlu tau. Tuhan terus bekerja di balik layar. Maupun di depan layar. Untuk saat seperti ini. Kalau saudara lagi ngalamin hal-hal yang kelihatannya berat. Terkutuk sekalipun. Tuhan ditipkan lagu sama kita. Kutuk bisa dia ubahkan jadi berkat. Yang percaya katakan yes. Hal-hal yang kelihatannya esrah. Aku ngalamin ini bukan aku karena aku males. Aku ngalamin ini bukan karena aku sembarangan. Seolah-olah gak ada jualan keluar seperti aku terkutuk. Kalau anda jalan sama yang namanya Yesus. Kutuk itu dia ubahkan jadi berkat. Yang percaya katakan yes. Oh, anda mungkin belum liatnya sekarang. Tapi kalau anda bisa lihat Yesus berjalan bersama dengan saudara. Anda lihat akan ada perubahan terjadi secara luar biasa. Yang diberkati boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Kita paket berdiri sama-sama yuk. Kita nyanyikan lagu ini. Apapun yang saudara-saudara hadapin. Anda gak sendiri. Ada nama Yesus. Dia bisa mengubahkan. Untuk saat-saat ini. Saat-saat ini bisa diubahkan sama Tuhan. Jadi saat-saat yang luar biasa. Nyanyikan lagu ini bersama-sama. Tak berdaya. Tak berdaya. Dia kuatkan. Dia kuatkan. Terbelengguk. Terbelengguk. Dia bepaskan. Dia bepaskan. Dia bepaskan. Dia bepaskan. Dia berkuasa. Kalahkan maat. Dalam dia. Aku menang. Katakan bersama dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kutuk jadi berkah. Dalam nama Yesus. Dosamu diambuni. Dosamu diambuni. Yes. Dalam nama Yesus. Ada kemenangan. Dalam nama Yesus. Katakan aku dipulihkan. Aku dipulihkan. Katakan bersama dalam nama Yesus. Kami percaya kuasamu. Kami percaya kemenangan. Kami percaya perubahan. Kami percaya terobosan yang datangnya dari Tuhan. Yes God. Yes God. Kami gak sendiri. Tuhan menyertai. Nyanyikan bersama. Tuhan menyertai. Tuhan menyertai. Aku penang. Sama-sama beri dalam hati buka cakap. Dalam nama Yesus. Ku untuk jadi berkah. Dalam nama Yesus. Dosamu diambuni. Dosamu diambuni. Jangan datang dengan tempat. Dalam nama Yesus. Ada kemenangan dalam nama Yesus Aku dipulihkan dalam nama Yesus Ada berapa yang hari ini mau berkata Tuhan Aku perlu promosi dari Tuhan Aku perlu promosi dari Tuhan Aku gak bisa jalan sendiri, aku butuh kekuatan Tuhan Aku perlu promosi dari Tuhan Dan kuatkan aku untuk mempromosikan Tuhan Di atas bukit, di bawah lembah Nama Yesus akan selalu aku muliakan Kalau itu adalah saudara, Anda boleh angkat tangan saudara Di tempat saudara berdiri masing-masing Ada yang on-site, ada yang online Habamu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Ada promosi atas kehidupan mereka Pribadi mereka, pekerjaan mereka Sekolah mereka, pelayanan mereka Di dalam nama Tuhan Yesus Lakukan sesuatu yang luar biasa Nyanyikan bersama, katakan Yesus Aku untuk jadi berkat dalam nama Yesus Dosa diambungi dalam nama Yesus Ada kemenangan dalam nama Yesus Aku dipulihkan Aku dipulihkan dalam nama Yesus Berdoa di kehidupanmu Dalam nama Yesus Ku untuk jadi berkat dalam nama Yesus Berdoa di kehidupan yang luar biasa Dosa diambungi dalam nama Yesus Ada kemenangan dalam nama Yesus Aku dipulihkan dalam nama Yesus Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa Buat Tuhan kita Lebih luar biasa lagi Buat nama Yesus yang menyertai Yang merubah Terima kasih Angkat tangan saudara Tiba saatnya kami kembali ke tempat kami masing-masing Sadarkan kami, celikan mata kami Bahwa Tuhan menyertai kami Pekerjaan, sekolah, rumah, tangga Kesehatan, keuangan kami Keluarga kami Biar disertai Dan dilakukan perkara luar biasa Oleh Tuhan yang luar biasa Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Celikan mata kami Bahwa setiap hari adalah mujizat Yang Tuhan kerjakan Setiap menit, setiap detiknya Kami dikasih oleh Tuhan Dengan kasih yang gak ada batasnya Buat kami belajar makin mengasihi Tuhan Makin mengasihi sesama Dan ingatkan kami Sinarmu selalu menyanyari kehidupan kami Dan kami bersinar untuk kemuliaan nama Tuhan Karena ada terangmu yang menyertai kami Di dalam nama Tuhan Yesus Semua yang percaya diberkati Bersama berkata Amin Terima kasih kemuliaan yang luar biasa Happy Sunday See you next week God bless